Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya sahabat elektronika kita kembali lagi bertemu di channel ini di channel belajar elektronika pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengontrol 7 segment dengan menggunakan switch button jadi teknisnya adalah jika button ditekan maka akan muncul angka 8 berkedit dan jika button dilepaskan 7 segmentnya akan mati atau off nah bagaimana caranya untuk itu tetap simak video ini sampai dengan berakhir baik untuk tahap pertama kita masuk dulu ke aplikasi proteus kemudian teman-teman pilih disini schematic capture nah selanjutnya teman-teman klik huruf P yang tersedia pada menu di sebelah kiri layar kemudian kita cari komponennya ada pun daftar komponen yang diperlukan yang pertama yaitu 7 segment common cathode di kan disini 7 segment kita gunakan 7 segment yang berwarna biru terserah ya teman-teman mau yang berwarna biru atau yang berwarna hijau atau yang berwarna merah disini saya gunakan 7 segment yang berwarna biru kemudian klik ok selanjutnya kita membutuhkan lagi komponen Arduino disini kita menggunakan Arduino Uno dan komponen terakhir yaitu switch button sebagai pengontrol menetikkan button kemudian klik ok nah setelah itu kita mulai merakit skema rempeannya yang pertama kita keluarkan dari Arduino terlebih dahulu ini kita perbesar kemudian 7 segmentnya dan yang terakhir yaitu button untuk button disini saya tempatkan di pin 2 pada Arduino kemudian kemudian laki lainnya terhubung ke brown untuk common cathode nya pada 7 segment bisa langsung kita jumper ke bagian brown nah untuk pin lain terhitung dari pin A pin B pin C sampai dengan pin G nah teman-teman disini saya perhatikan saya tempatkan pin A yaitu di pin 13 pin A di pin 13 kemudian pin B nya di pin 2 ini terhitung dari pin A sampai dengan pin G pada 7 segment setempatkan di setempatkan di berurut mulai dari pin 13 sampai dengan pin 7 pada Arduino nah setelah skema rangkaian begini selesai maka selanjutnya kita memalukan sebuah program yang nantinya akan di embed atau dimasukkan ke microcontroller nya selanjutnya kita disini membutuhkan satu aplikasi tambahan yaitu Arduino teman-teman ke aplikasi Arduino untuk programnya nanti akan saya lampirkan di deskripsi pada video ini teman-teman bisa langsung cek di bagian deskripsi ada pun untuk penjelasannya disini tadi kita perlu mendeskripsikan dulu pin-pin berapa saja yang kita gunakan tadi saya menggunakan pin 2 yang terletak yang digunakan untuk button kemudian dari pin 13 sampai dengan pin 7 itu masing-masing digunakan dari pin A1 sampai dengan pin G1 pada 7 segment yang paling penting disini yaitu loopingnya pada bagian looping kalau kita perhatikan dari perintah pertama if digital break button sama dengan low maksudnya adalah jika button nya kita aktifkan atau jika kita tekan maka nanti akan muncul angka 8 secara berkredit ya hidup selama setengah detik kemudian juga mati selama setengah detik nah jika apa yang terjadi jika button tidak ditekan jika button tidak ditekan maka nanti 7 segment nya akan mati ya mati dari pin A1 sampai dengan pin G1 akan kita aktifkan oke ini langsung kita copy kemudian saya paste ke file baru pada aplikasi Arduino setelah listing program nya kita copy kan disini jangan lupa teman-teman klik verify untuk memeriksa apakah program yang sudah kita buat itu sudah benar atau tidak oke kita tunggu proses compiling stack nya selesai setelah muncul peterangan pendom compiling disini maka mengindikasikan bahwa program yang kita buat sudah benar dan tidak terdapat kesalahan maka selanjutnya teman-teman cari file hex yang tersedia pada peterangan di bagian bawah teman-teman scroll sampai ke bawah dan cari cari data yang memiliki format .exe teman-teman langsung bisa copy dari sini copy atau juga bisa langsung mengacu ke folder yang sudah tersedia disini kan ada user asus data local 10 maka berarti nanti teman-teman bisa langsung mengacu ke folder nya tadi di file c di folder c ini tinggal kita copy kemudian kita kembali ke aplikasi proteus double-click microcontroller nya disini kita paste kan program yang tadi sudah dibuat dengan format .exe kemudian klik ok setelah itu baru kita tekan tombol running yang ada di bagian kiri paling bawah ok pada tahap pertama 7 segment nya akan mati karena button belum kita tekan karena belum diberikan kondisi 1 pada 7 segment apa yang terjadi jika button yang kita tekan yang akan terjadi adalah maka 7 segment akan menampilkan angka 8 selama setengah detik dan mati selama setengah detik jika saya buka tombol nya atau jika saya lepaskan atau jika button tidak di tekan kemudian 7 segment akan mati ok itulah sedikit pembahasan kita tentang bagaimana cara mengontrol komponen 7 segment dengan menggunakan switch button teman-teman mungkin bisa mengvariasikan nya dengan menggunakan angka-angka yang lain atau berupa karakter semoga video ini bermanfaat sekali lagi terima kasih atas pertanyaan terima kasih atas pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh